Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini saya akan nge-vlog full khusus bersama Pak Kiai Haji Ali Beliau adalah pengasuh kondok pesantren Al-Huda yang juga seorang petani Lahan Alpukatnya sekitar 8 hektare Lahan lemonnya juga sekitar 5 hektare dan kita belum ngomong soal lahan durian dan yang lain sebagainya dan katanya atau ceritanya beliau mengumrohkan banyak orang dari hasil panen pohonnya Nah mau seperti apa keseruan ngobrol kita sekalian saya juga ngaji bersama beliau simak vlog berikut ini dan jangan lupa klik like and subscribe yuk Beda tahun Insya Allah dari hasil tanam lemon gitu benar Alhamdulillah petik 4 kali 5 kali berangkat Dari berapa pohon itu Pak? 60 eh pertama 100 mas eh ya 100 100 tanah 100 upin terkasih 100 dempet pokoknya pohonnya sekarang udah kayak gini kayak gini nyemprot aja udah gak bisa makanya jeruknya sudah kurang bagus itu yang lemon ya itu dari hasil apa apa namanya berapa tahun untuk bisa mengumrohkan dua orang itu setiap tahun bisa oh iya yang pertama saya 2015 eee waktu itu masih campur mas saya dari hasil jambu sama jambu kristal loh ya jambu kristal itu kan jambu kristal juga saya beli 150 pohon ya itu juga saya sampai bosan mas akhirnya tato bang ganti durian sekarang iya kan ganti durian nah kalau yang lemon itu emang kita yang dari 100 pohon itu panennya Pak Haji berarti berapa bulan berapa minggu itu berapa bulan sekali Pak? saya pernah saya ngomong waktu di telepon sama ini dan temennya kira-kira dapat berapa ya sekitar 800 kilo saya bilang gitu saya 1 pohon tapi Alhamdulillah hasilnya 1,8 pernah 1,8 saya kalau kalau nyampekan kan mesti gak mungkin saya akan aksir yang tinggi-tinggi gitu itu per tiap panennya waktu itu setengah bulan sekali ya mas setengah bulan sekali ya waktu di usia 3 tahun itu setengah bulan sekali waktu di usia 3 tahun itu Alhamdulillah dari 100 pohon 100 pohon tapi gak dijualnya saya 1,8 tahun Pak? iya tiap bulan? gak ada tiap bulan gak setahun mas sekali metik waktu itu saya teringat itu Ramadan jadi Ramadan kan Alhamdulillah banyak kita juga apa namanya ya ini sih gak perlu diomongkan tapi kenyatannya seperti itu ya jadi saya lihat itu buahnya gak begitu banyak betul saya juga ditanya ini kira-kira berapa ya misalnya sih kurang lebih 800 kiloan lah saya bilang gitu tapi subhanallah petik yang ngurus itu 15 orang itu dari pagi sampai jam 5 sore baru kelar akhirnya kita kirim sendiri ke sana pakai mobil sendiri waktu itu mas kita kirim ke sana langsung ke pamulang 1,8 ton iya jadi 18 kintalah kalau orang-orang setengah tahun sekali begini apa? atau satu tahun langsung? bulan setengah bulan tuh mas setengah bulan lah terus habis itu di apa setengah bulan kedepannya 1,4 dari 100 pohon 100 pohon pernah seperti itu pernah padahal itu rangkat-rangkat ya pak? ya kalau mau lihat harus lihat harus lihat 100 pohon masuk di 100 ubin nah itu kerepen mas idealnya kan 55 lah kalau 55 sekitar 60-an ya jadi Pak Haji tinggalin tiga ya pak? 2,5 malah 4,5 mas oh iya kemarin oh iya yang belum 4,5 tapi di dasar-dasar mungkin 3,3 kan yang pertama setelah 1 tahun umur pohon umur pohon ya 1 tahun selesai ramah-ramah padu pak padu pak padu pak padu pak padu pak berarti itu pas ramah daun panen itu pas 1 tahun dari penanaman pak? enggak itu umur 3 tahun umur 3 tahun sebelumnya udah udah metik mas awal saya metik saya bisa jual 30 ribu mas dapet 50 kilo 100 kilo awal itu setengah bulan sekali bahkan waktu itu begitu orang itu nanya-nanya enggak enggak sampai setengah bulan kalau sudah ada yang tua saya ambil masih 30 ribu waktu itu saya waktu masih ngeceran ya awal-awal itu sebulan itu minimal 4 juta dapet untuk awal-awal dari 100 pohon dari 100 pohon itu berarti pohon umur setahunan setahunan satu setengah tahun waktu itu setengah tahun setelah usia 2 tahun udah meningkat mulai saya bingung jualnya pauso ini gimana sih sudah buah malah bingung saya jualnya tapi di tengah-tengah bingung kadang-kadang masuk ke pauso ke sana ya temannya kadang-kadang disini udah ada yang ambil gitu jadi awal-awal memang apa ya belum terkenal sih belum banyak yang tahu kalau untuk treatmentnya pak berarti pakainya pupuknya ayam atau saya ayam ikut gurunya per 3 bulan saya karena alhamdulillah sekarang punya kandang sendiri jadi saya kalau mau-mau saya kalau kelihatan kekayaan yang panik kurang berubah satu pohon satu karung saya udah setiap setiap ya mungkin kalau rutinitasnya tiga bulan sekali empat bulan sekali itu ya kepenaknya pak ini ke depi apa ya 40 hari sekali saya punya sekitar seribu karung saya boleh ngambil satu truck kebun ini kebun ini itu tapi kambing sama sekali enggak masuknya pak kotoran kambing kalau jeruk kayaknya sih kalau kambing bangkaknya terlalu oke ya mas sesuai kelarang iya kemalen juga ya sebenarnya bagus asal di fermentasi kalau kambing kalau ayam kan saya misalkan panen hari ini saya bawa bubuknya itu nanti setelah dua bulan baru tak kasih oh enggak setelah panen pak iya taruh di gubuk-gubuk dulu oh iya sekarang saya malah bikin gubuknya pakainya buah jaringan tapi buat tapi buat taruh itu loh mas karirnya petani mas betul nah tujuan saya sih gini pak ini kan mudah semuanya krisis petani itu juga lama iya disana 95% petani bayi emas itu sudah usainya 55-60 iya jadi 5 tahun lagi akan tergradasi mungkin ya bila yang enak umur sejak 5 kan berarti mungkin posisinya itu luar biasa ya dari kemat 5 tahun lagi berarti posisinya itu memang sudah sudah memprihatinkan harapan saya yang muda-muda ini memberikan sebuah kontribusi baru di dunia bertaninya betul cuman selama ini memang mereka hilang sosok siapa sih ya janya ya youtuber dan sebagainya kayak si awang-awang banget salah satu tujuan saya kesini kalau Pak Yayi kan dari kecil sudah bertani bangkitnya pun dari bertani alhamdulillah ketika pandemi toko busis agak sepi ternyata lemon bisa menutup operasional satu satu hal yang apa sangat sangat menguntungkan sekali ketika posisi kondisi ekonomi seperti itu walaupun Pak Yayi juga tahu resiko dari orang tani itu orang anak pelindungan sama sekali tapi ya ternyata memberikan resiko yang baik di sektor pertanian intinya jenisnya ya pertama pasrah lah ya terus juga pasti kalau Pak Yayi yang kalah tapi semangat dia untuk bertani dan apa ya sebuah pengamatan yang jelit tentang satu komoditas itu yang lebih penting awal saya menanam emang ngajak untuk menanam lemon itu sebelumnya gak terlalu tertarik tapi begitu di branding kayaknya lemon dan lumayan akhirnya berani nanam 100 pohon itu 100 pohon panen pertama kedua ketiga sampai kelima kalau gak salah berangkat umroh jadi ya gak ada salahnya ketika coba kalau memang sosok pakemu jadi inspirasi teman-teman semua ya silahkan saya gak ada masalah ini saya yang memberikan ini loh fakta tapi komoditasnya terserah jangan ditentungin jadi kalian kreatif untuk bisa menentukan komoditas pertanian yang kedepan bagus seperti apa kalau food health tanah-tanah sehatan itu kan memang kedepannya masih panjang orang sekarang sudah melek ini untuk imun ini untuk kulit ini untuk jantung dan sebagainya akhirnya orang harus konsumsi itu tapi saya tidak harus menentukan aku harus nanam ini oh tidak harus nanam lemon oh iya tidak lemon kan memang saya kontraknya juga masih ada masih ada peluang saya tahu cuman menurut Pak Kiai saya tidak akan berani mematok harga segi yang haram ya ya Pak Kiai tidak ada dalam syariat istilahnya mematok harga di depannya jadi Pak Kiai pernah jatuh di angka 7 ribu ya pernah tapi 13 ribu ya pernah 30 ribu ya pernah kalau bagi saya prinsip dasar saya menanam itu adalah satu adalah hobi jadi kecintaan terhadap tanaman itu saya alhamdulillah terus ketika menanam itu jangan sampai punya perasaan wah nanam bayi gini jangan-jangan nanti jadi kembalikan bahwa risiko itu yang atur Allah ketika kita nanam ya prinsipnya adalah satu tadi ya hobi yang kedua itu adalah ingin memberikan apa namanya contoh lah kepada teman-teman bahwa tidak yang namanya pekerjaan itu bukan semuanya orang itu harus tergantung pada kerja di instansi dan bagaimana gitu ya tetapi justru apalagi kalau menjadikan sarjana mestinya yang bisa menciptakan lapangan kerjaan jadi sarjana hari ini di Indonesia ini kan banyak yang cari kerja ya makanya kita ingin ya karena kami juga mengelola anak-anak pesantren ya jadi bagaimana anak-anak ini tumbuh mandiri setelah keluar dari pesantren diantaranya saya ajarin life skill ini adalah pertanian terus yang aja dari mulai nanam sayu model biasa model hidroponik atau apa ya sedikit-dikit ilmu tak sampaikan total pintar Pak santri kalau dari yang sekitar 700-an ada yang putra putri yang tingkat MTS sama alianya kalau berikut SD TK ya ada 1300-an dan kita insana dari naul di kampungnya ada akhwat yang siap nikah kan itu yang ditawarin waktu itu kan gak harus bucang dan berikutnya yang namanya apa namanya menanam itu ketika sudah jadi tanaman itu itulah sudah jadi buah itu rezeki kita ketika kita rezekinya memang sedang apa namanya semuanya rezeki itu baik gak ada yang jelaknya semuanya baik tapi ketika rezekinya lagi naik berarti harganya bagus ketika rezekinya lagi turun ya itu juga bagus ya itulah yang kita nikmati iya jadi gak usah saya mau nanam ini nanti harganya gimana gitu wah kalau kayak gitu mah gak akan maju betul gak akan maju kayak alpokat ya mas kita mencoba mungkin disini juga waktu itu belum ada yang nanam nikki lah di sini saya coba begitu mas kayak gini gabarannya udah saya pesen jadi gak gak ada kata apa namanya ini berusaha dulu aja ya pak eh berusaha dulu ya pak iya saya ingin menjadi as-shabikun al-awalun ya di laman kurang dijelaskan jadi orang yang pertama berbuat gitu ketika orang lain mencontoh satu ada sisi pahala jariah akhiratnya ya jariah kemudian ketika orang tertarik kita dapat pahala kelihatan kita dapat untung dari jariah gitu kan jadi itu yang harus dinikmati seperti itu jadi kita itu gak akan nanam apapun tidak akan punya rasa sedih ketika kita prinsipnya mencari itu nah karena saya banyak anak-anak saya dari mulai dulu ketika menanam cabai ada tomat ada timun saya tidak pusing dengan harga murah betul ketika tomat lagi murah pernah diangkat 500 saya kerahkan anak-anak bawa karung semua kebun dan bawa wadah-wadah untuk apa kamu ketik tomat semua yang matang buat apa dibawa kamu makan kamu eh itu orang lain bingung menjual saya gak bingung saatnya bersedekan dijualnya sama lebih mahal ya pernah saya pepaya waktu itu saya nanom pepaya satu bau 500 pakunya udah janjian mau dipetik hari ini melanggar sampai tiga hari kan banyak yang kuning saya gak bingung bakulah ini banyak kuning enggak sama saya laku anak-anak tekerahkan besok positif positif hari ini tekerahkan ambil semua yang matang cukup dijual dimakan kamu sampai dapat lima karung tujuh karung yang kuning aja itu jadi kadang-kadang orang lain sedih menjual saya tidak banyak beristirah begitu lah pasti Allah akan ganti yang lebih besar pasti itu prinsip jadi yang satu ya jangan sampai kita ragu-ragu lah di dalam hidup ini jangan sampai ragu-ragu ketika sesuatu yang sudah diyakini dan itu selaras ya dengan ajaran kita ya Al-Quran dan Sunnah kita jarang saya yakin akan ada nasrullah namanya pertolongan Allah pasti jadi maka ketika saya nanam lemon ya panen pertama saya tidak jual semua orang yang lewat atau tetangga saya kasih saya bilang ini saya panen lemon mau dicicipi cara makannya nanti yang punya gula pakai gula yang punya madu pakai madu terus siapa saja kalau saya lagi petik mau minta mau datang jadi begitu saya kasih pertama saya panen kedua saya tawari lagi aduh pak anu ini mau dari telas pecut banget berarti saya berpikir berarti ini orang terjolong bohong ini percara yang harus dikasih dulu iya jadi orang semolong tapi ketika kita gak pernah memberikan ke orang ini orang penasaran justru saya bilang pokoknya gak usah ngambil sendiri kalau petik datang pasti saya kasih dan saya udah ngomong sama yang ngerjakan kalau ada orang minta kasih kalau ada orang ngomong beli di kebun jangan jangan kusah beli kasih saja pernah pak waktu jambu kristal itu kan jambu citra kan awal-awal harganya mahal ya itu sampai 30 ribu 30 ribu juga itu ada orang ada orang datang kesitu pak jambu citra harganya jambu iya citra oh murah pak berapa jambu beli berapa 10 ribu gak usah beli ini terkasih saja itu dengan logika pak ketika orang tahu jambu citra itu mahal pasti colong tapi ketika murah ngomong murah sampai ngapa nyolongan gitu itu logiknya sebetul jadi kalau ada orang beli di kebun gak usah kasih saja di samping dia punya kesan tersendiri tapi kita sebenarnya ada misi dibalik itu kalau murah kan ngomong apa sih nyolong murah tapi ketika ngerti harganya mahal alah dicolong contohnya durian durian orang tahu itu trik-trik yang itu mas saya kalau nanam itu papaya yang di tepian untuk tulisi silahkan yang kalau mau ngambil untuk dimakan silahkan tapi bukan ngambil untuk dijual ketika saya ada di kebun itu pak saya ngambil omong ambil aja gitu walaupun saya gak disitu udah ada tulisannya ya orang yang ngambil gak apa-apa tapi selarik itu loh yang di pikiran aja jadi ya itu mas jadi orang jawa mengatakan pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar besi artinya mempersilahkan orang ngambil itu akan lebih aman daripada mau ngambil aja diluruh-luruh ada yang pernah gak tahu diri gak pak misalnya disuruh ngambil tapi dia ngambilnya banyak berkarung-karung pernah ada jadi orang itu udah tahu gini mas jangan ngambil apa ngambil aja boleh jadi orang udah kenal kalau kebun saya orang udah kenal itu mereka ngambil pun secukupnya aja dan ketika ada orang ngambil pasti ada yang bilangin walaupun kita tidak berita karena udah terbiasa orang yang lewat itu saya kan ngerti orang-orang udah terbiasa minta aja boleh jangan ngambil sendiri kalau yang kedalam kalau yang disitu silahkan suruh ngambil ya kadang orang kampung kan ngambil buat sayur kan apalagi sini ambil buat dicimplung enak itu cimplung upaya kalau yang saat ini sih itu yang istilahnya saya fokusnya di lemon terbukat sama durian 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 saya nanam itu dari itu Malaysia musangking musangking ada duri hitam duri hitam saya tapi gak banyak sekitar 10 pohon total berapa sekitar ada 200 tapi mencar-mencar yang udah tahun kemarin sudah ada sekitar 20 pohon yang buah tapi alhamdulillah saya hanya makan sedikit karena ternyata orang lain lebih suka lebih suka mengambil dan saya dan saya metik itu yang bawor apa ya istilahnya yang Thailand itu ada yang 7 kilo punya saya 1 pohon 1 buah 1 buah ada yang 7 kilo nah buah umur berapa umur berapa durianya pak 4 tahun 4 tahun 1 pohon dapat berapa waktu itu terpelihara 14 14 buah saya hanya sempat mengambil satu yang 13 14 ya itu sesuai orang berarti 14 kali 20 dong pak ada yang 27 ada sudah terpelihara 27 jadi tergantung kalau pohonnya agak besar saya agak banyak karena dilatih sama gurunya bersama-sama sih kalau di total ada sekitar 300-an buahnya sedekah pak ya yang justru yang marah-marahkan yang itu yang ngerjain kalau saya di orang yang ngomong saya sudah diambil gimana udah biarin aja kalau saya prinsipnya seperti itu saya ngerjakan orang saya gak pernah nungguin orang mas yang kerja jenangan mau pulang kasik mau pulang siang terserah yang penting bisa ngukur kira-kira ngode jamnya patut terbalik orang ngerjaini di bangunan saya juga lagi ngebangun itu pondok nanti sebelah kebur saya gak pernah nungguin orang kerja paling saya yang saya lihat pagi pagi itu jam kerjanya jam berapa dan sore ketika mau pulang itu saja sudah saya pasti ngeliat orang kerja seperti itu tak lihat hasilnya seperti apa gitu justru orang lebih lebih ini lebih nanti jadi lagi hasil kerjaan saya sepertinya gak pernah gak pernah lah gak pernah ngawas-ngawas yang lain tercet ya kamu durian berapa hektar pak total 200 bohon itu 200 200 200 sampai 2 saya kerepen mas nanti durian lantir 6 meter berapa lagi 1 hektar lebih ada sebau lah Pak sekitar itu ada pencar-pencar sih Pak sana ada, sana ada, sana ada pak yang ikat tananya ada ya? oh enggak di cungi itu tadi itu ya? asli itu di cungi singgianya bedoh ya? enggak lah nak lemon total pinten? lemon seratus, dua ratus, lima puluh dengan tiga ratus ya ada sekitar tujuh ratusan kan? tujuh ratusan pohon tapi variasi usianya ya? variasi yang terbaru itu yang sekitar tiga ratus pohon yang terbaru produksinya Pak? setiap setengah bulan atau setiap minggu Pak? kalau yang setiap kebutuhan itu saat ini? saat ini kalau ada orang datang ya Tengah sih berapa sih? 50 ya Pak? eh? 20 sampai 50 kilo? iya, orang ngecer ya 20 sampai 50 kita ambilkan oh berarti memang tidak ada yang panen per dua minggu atau seminggu itu enggak ada Pak? panen petik sendiri gitu kalau lagi lagi banyak-banyaknya ya kemarin setiap setengah bulan sekarang kan istilahnya lagi ngerda loh karena kelemahnya Pak ya itulah hanya itu enggak ada air jadi begitu kemarau sudah? sudah berarti dia stagnan hanya nuain yang sudah ada jadi begitu hujan sekarang mulai muncul berdua baru iya Bumah baru tapi ketika kondisi airnya terjaga sebenarnya kontinu sepanjang tahun bisa produksi tapi itu saja menurut pakir sudah menguntungkan ya sudah eh gitu aja iya saya memang harus ngerja buat apa susah-susahan gitu kalau ini saya paksa untuk mikir pak ha? kalau ini yang muda-muda saya paksa untuk mikir oh iya bener untuk mikir bagaimana menyediakan air karena memang targetnya yang muda-muda ini kan kontinuitasnya bagus iya pasang kan enggak mau berhenti iya nah ke Seven kan bingung pak ha 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 masked ma Komnya beda iya pas juga nggak makanya saya paksa meskipun mereka belajar juga yah karena memang kondisi jeruk ketika kurangan air pasti stresing yang sudah besar saja bisa ukurannya akhirnya jadi kecil kecil ikut kurang air kecil beratnya di situ iya bahkan saya, bukan saya mengadada itu ada memang faktanya seperti gitu exactly ini tadi hujan mas jadi begitu kemarau 3 bulan. dan itu sudah pohonnya kalau saya angkasihan Beda sama alpokat, alpokat memang periodenya itu musimal Sehingga setahun sekali panen, setahun sekali panen Ketika tanda hujan gak ada masalah Karena dia butuh stressing untuk proses pembuahan Sehingga butuh kemarau panjang, nanti daun tua muncul buah Tapi dua tahun sudah ada yang produksi berarti Predikin saya tahun depan kita bisa buahkan semua Makanya saya mengundang Mas Deni nih Tapi itu ada yang kecentet lah, itu yang kecentet Iya pertumbuhannya gak normal kan, itu wajar lah Ketika kurang dari 30% ya berarti masih dalam batasan yang normal Dan nanti kita inventarisasi semua Patang-patang yang segini yang kita buahkan tahun depan Jadi persiapan, menghubungkan Ini nanti sebetulnya harus tugasnya Mas Deni Ngukur Rp. Pukulnya di sini Jadi kita petani tinggal banyak Nah intinya gitu loh, tapi efektif dan efisien ya Harus bisa Setiap ketemu dengan petani saya ribet ditambahin mani Tepuk-tepuknya gitu kan Ya gak bisa, memang standarnya segitu Mau lihat dulu yang digunakan Pak Ini mau jalan aja Jalan aja Pak Total 2 hektare ya Pak, lemonnya kurang lebih ya Lemonnya, enggak apa, mencari-mencari lagi Baik, disini sedikit sedikit Naik alpukatnya pinten Pak Pinten Alpukatnya saya sekitar Rp. 350.000 Sampai jumpa Sampai jumpa